Intro Shalom, selamat siang Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan Mari kita tundukkan kepala Kita siapkan hati dan pikiran kita Agar kita mengerti dan mendapatkan pencerahan Mari kita tundukkan kepala Bapak di surga Kami tahu bahwa kami hidup bukan dari roti saja Tetapi yang terutama adalah dari firman yang keluar dari mulut Allah Terima kasih untuk kesempatan di siang hari ini Kami mau mendengar firmanmu Pakai mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini Agar setiap kami yang mendengarnya mengerti Dan kami semua diubahkan Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen Baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian Tidak terasa Pandemi ini sudah berlangsung Dua tahun ya Jadi Selama dua tahun ini sudah banyak hal terjadi Kita kehilangan Saudara, sahabat Pelayan-pelayan Tuhan Tidak berhasil sembuh dari COVID Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak berkenan Karena bagaimana kita hidup Bagaimana kita mati Itu tidak masalah Yang masalah adalah Kalau Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita Banyak orang hidup di dunia ini Tidak mengerti Atau tidak merasa Bahwa dirinya adalah Anak Bapak di surga Ini masalah Ketika seseorang tidak menghayati hal itu Maka hidupnya penuh masalah Ketika seorang hamba Tuhan Main ke mall lalu lupa bahwa dirinya hamba Tuhan Wah ini masalah ini Ada masalah besar di dalam dirinya Seorang anak Bapak di surga Tidak mungkin lupa siapa dirinya Tidak mungkin Kalau sampai lupa Diragukan ini status Sebagai anak Ada gak anak yang lupa terhadap orang tuanya Gak ada Nah begitu juga dengan kita semua Kita itu dimanapun Kapanpun Itu selalu ingat Kita itu anak Bapak di surga Ketika kita ada di rumah Sebagai suami Sebagai istri Sebagai orang tua Sebagai anak Kalau kita sadar bahwa kita itu anak Bapak di surga Maka Kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan Gak mungkin Ini masalahnya ada di Kesadaran Kita semua harus selalu sadar Selalu ingat Bahwa kita adalah Anak Bapak di surga Sehingga Makanya Alkitab berkata begini Coba kita baca Filipi 3 ayatnya yang ke-20 Filipi fasal 3 Ayat 20 Ya Karena kewargaan kita adalah Di dalam surga Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Jadi Kita itu warga negara surga sebenarnya Sebagai warga negara surga Ya bertindaklah Hiduplah sebagai warga surga Jangan KTP-nya yang Warga surga Tapi perbuatannya hidupnya sehari-hari bukan warga surga Kisah Rasul 17 ayat 28 Kisah Rasul 17 ayat 28 Rasul Lukas menulis demikian Sebab di dalam dia Kita hidup Kita bergerak Kita ada Seperti yang telah juga Dikatakan oleh punjangga-punjanggamu Sebab kita ini dari keturunan Allah juga Kita itu keturunan Allah Anak Allah Nah kalau Kemana-mana tidak ingat bahwa dirinya anak Allah Nanti Orang tidak melihat ada Anak Allah dalam diri kita memang Maka dari itu Bapak ibu sekalian Mulai sekarang Camkan baik-baik setiap saat Bahwa aku adalah Anak Bapak di surga Aku mempunyai Tuhan Tuhan Yesus Jangan cuma di mulut Banyak orang mulutnya pintar Haleluya Tapi perbuatannya Tidak menunjukkan bahwa Ia anak Bapak di surga Tidak menunjukkan bahwa Warga Kewargaan dia ada di surga Banyak orang mulutnya ingin ke surga Tapi perbuatannya menuju neraka Ini ironi memang Dunia ini banyak ironi terjadi Yohanes 17 ayat 14 Yohanes 17 ayatnya yang ke 14 Aku telah memberikan firmanku kepada mereka Ini perkataan Tuhan Yesus ini Ya Dan dunia membenci mereka Karena mereka bukan dari dunia Sama seperti aku Bukan dari dunia Jadi kita itu Dikatakan oleh kita Bukan dari dunia Artinya apa? Jangan punya karakter orang dunia Itu maksudnya Kecuali memang orang yang duniawi Ya Tuhan yang mengatakan demikian Di ayat 17 nya Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Artinya apa? Manusia ini harus dikuduskan hidupnya Salah satunya oleh Kebenaran Apa itu? Firman Tuhan Kalau hari ini ada banyak orang yang Punya Alkitab Tapi tidak dibaca Tidak berusaha untuk mengerti Bagaimana mau hidup kudus Memangnya hidup kudus cuma bisa di mulut Hidup kudus itu Melakukan kehendak Tuhan Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Bagaimana itu? Bacalah Alkitab Alkitab itu intinya itu Kehendak Tuhan Supaya manusia tidak perlu celaka Selamat Ya Banyak orang menyanyiakan Alkitab Alkitab Kalau saya buat Pendalaman Alkitab Setiap Rabu malam Zoom Itu maksudnya bukan karena saya kurang kerjaan Maksudnya antara lain itu Mumpung lagi pandemi Tidak ada alasan Bisa mendengarkan Youtube Itu kalau saya bahaskan urut tuh Dari kejadian terus Kitab Torat baru selesai Tapi itu pun diproyeksikan ke perjanjian baru Harus Alkitab Yang tidak boleh pilih-pilih ayat Yang disukai Ya Amin ya semua ya Jadi hidup ini cuma satu kali Kalau sampai kita salah melangkah Salah hidup Yang rugi kita sendiri Jadi jangan Hidup mumpung sekali ini Satu-satunya kesempatan Agar kita bisa hidup sesuai Seperti warga surga Memang warga surga Hidup kudus tak bercacat Tak bercelah Kan begitu Kita diciptakan untuk apa sih sebenarnya Banyak orang tidak tahu loh Kalau ditanya hidupmu untuk apa Tidak bisa jawab Padahal kita diciptakan Ada tujuannya Ya Ada tujuannya di hidup Di singkatnya hidup ini Kita diciptakan Itu ada tujuannya Ada satu lagu Refnya begini Bapak Ibu Kau ciptakan aku Tuh kemuliaanmu Menjadi kesukaan Bapak Tiada lagi Yang ku ingini Hanya pulang Ke rumah Ke rumah Bapak Persiapkan aku Di sisa hariku Berkenan Di hadapanmu Mestinya begitu kita semua Di sisa umur hidup kita ini Mari kita siapkan Supaya seluruh hidup kita Berkenan bagi Tuhan Berkenan bagi Tuhan itu Pasti menyenangkan sesama juga Pasti Tidak mungkin tidak Ya Percuma Ngomong-ngomong firman Nyanyi-nyanyi Tapi kalau hidupnya Tidak jadi berkat Perintah Tuhan jelas itu Jadilah garam dan terang Dunia Hiduplah kudus Setiap hari Setiap detik Ada orang yang Kasih komentar di Youtube saya Pak kita itu harus Menguduskan hari sabat Oh iya Tapi bukan hanya hari sabat Seluruh hari Harus dikuduskan Hari sabat produknya Perjanjian lama itu Torat Sebab Tuhan mati Di kayu salib Jamannya Torat Sudah selesai Hukum Torat Dan segala perintahnya Peraturannya Dibatalkan Kata Alkitab Ini kata Alkitab loh Masih saja orang Tidak percaya Salah tafsir itu Bukan salah tafsir Kau baca bahasa Indonesia saja Tidak mengerti Mau benar apa enggak Gitu aja Gak ada yang rugi Yang rugi kau sendiri Kalau gak mau bertobat Ya Kadang-kadang saya bicara itu To the point gitu Maksudnya Kita itu sudah tidak punya waktu Ayo kita berubah Itu maksudnya Ayo cepat berubah Sebab kalau kita tidak berubah Seperti yang Tuhan kehendaki Kita tidak bisa jadi perkat Itu masalahnya Sudah jangan punya Pikiran yang aneh-aneh Keinginan yang banyak Ya Dunia ini tidak ada harapan Bapak, Ibu, Saudara Jika tanpa Tuhan Gak ada harapan apa-apa Apa yang mau dicari coba Kekayaan Orang kaya juga Sama aja Pusing setiap hari Kena COVID Juga mati Sama Apa lagi yang diharapkan dari dunia ini Kepuasan hidup Gak ada orang yang puas di dunia ini Sampai kapanpun Kecuali Kalau ia memiliki Tuhan Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita Keadaan kita seperti apapun Kita akan damai, tenang, puas Kenapa? Kita punya sesuatu yang Sudah melebihi apapun Punya Tuhan Amin ya Jadi jangan sampai Masalah-masalah di dunia ini Malah Merintangi kita Seperti yang disebut dalam Ibrani 12 ayat 1 Coba kita baca ya Ibrani 12 ayat 1 Mungkin ini Sering Bapak, Ibu baca Tetapi Pengertiannya harus mengerti Dengan jelas Ibrani 12 ayat 1 Karena kita mempunyai banyak saksi Apa artinya? Karena kita disaksikan oleh banyak pihak Baik yang di surga maupun yang di bumi Disaksikan Bahkan si iblis Berkeliling Mengaum-ngaum seperti singa Hendak menalan orang yang dapat Ditelannya Itu Banyak saksi Bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban Dan dosa yang begitu merintangi kita Mari kita buang segala beban dan dosa Jangan hidup di dalam dosa Jangan punya beban banyak Beban itu yang menyusahkan hati Misalnya yang membuat kita itu jiwanya letih lesu Berbeban berat Jangan Ya Jadi Kalau kita hidup sekali Jangan cari penyakit Dalam istilah sederhananya begitu Ya Jangan cari penyakit Banyak orang itu cari penyakit sendiri Hidup cuma sekali Gak mau hidup yang benar Gak mau belajar Maunya gampang Tidak bertanggung jawab Malas Pelit Terus bagaimana mau dipakai Tuhan Kalau begitu Kalau lihat orang lain senang Dia iri Kalau lihat orang lain susah Dia senang Kebalik-balik Mestinya kalau kita lihat orang lain susah Kita pun ikut susah Kalau lihat orang lain senang Meskipun kita Tidak senang seperti dia Kita ikut senang Ada orang senang Masa kita gak senang Ya Dunia ini kebalik Manusia dunia itu kebalik-balik Kalau lihat temannya sukses Dia iri Maunya lihat temannya susah Gak bisa makan Ini loh Karakter warga surga itu Jelas Iman itu jelas buktinya Dari apa yang ia lakukan setiap hari Kelihatan imannya Kualitas imannya akan terlihat Tuhan itu Inginnya kita itu mulai sekarang Menjadi berkat Memancarkan aroma surga Itu mulai sekarang Bukan nunggu nanti Itu sebabnya Tuhan memberikan contoh kan Sama seperti Bapak mengutus aku Aku mengutus kamu Supaya kita dimanapun kita ada Orang bisa melihat Ada Tuhan dalam diri kita Yang ini warga surga Aroma surgawinya bisa dicium Tercium gitu Ini Manusia yang satu ini beda Begitu mestinya Jangan banyak Apa namanya ya Banyak merenung Tapi tidak dilakukan Sebab iman itu harus ada Kelakuannya Harus ada perbuatannya Iman yang tidak ada perbuatannya Itu bukan iman Iman yang mati Tidak selamat Orang yang punya iman Cuma di pikiran Tapi tidak pernah melakukan Kehendak Tuhan Pasti tidak selamat yang begitu Sebab yang selamat adalah Yang melakukan Kehendak Tuhan Nah Banyak manusia itu Tidak sadar Bahwa dirinya itu Warga surga Banyak manusia juga Tidak sadar Bahwa dirinya itu Diperlengkapi oleh Tuhan Diperlengkapi oleh Banyak sekali Hal anugerah Kita tentu pernah Berbuat salah bukan Sudah diampuni Sama Tuhan Kita diberi roh kudus Roh kudus dimetrekan Dalam diri kita Tanda bahwa kita milik Tuhan Dan roh kudus Menyertai kita Kemana pun kita pergi Seandainya manusia Menghayati hal itu Pasti hidupnya berubah Seandainya manusia Selalu ingat dan Menghayati benar-benar Kehadiran roh kudus Pasti ia tidak berani Berbuat dosa Pasti Bicara sembarangan aja Enggak berani Wadah roh kudus Kenapa ada orang berani Ngomong sembarangan Di internet Mau fitnah ke kiri Ke kanan dan sebagainya Karena ia tidak percaya Bahwa dirinya disertai roh kudus Kita diberi firman Tuhan Alkitab Banyak orang gak mau belajar bukan Ngantuk Kalau belajar Alkitab katanya Memangnya Alkitab itu Obat tidur apalah Coba Diberi firman Tapi gak mau belajar Ngeledek Tuhan gak itu Katanya mau Jadi anak bapak di surga Tapi gak mau belajar Nanti kalau belajar Pilih-pilih ayat Nah Kan Semua itu salah manusia sendiri Sebenarnya Tuhan sudah sediakan semuanya Tinggal kita yang harus berusaha Meraihnya bersama roh kudus Ya Kan Allah Menyertai kita Dalam segala hal Dalam Persoalan kita Dalam suka maupun duka Baik di rumah Di kantor Dimanapun kita ada Disertai Sebagai warga surga Kita itu sudah diperlengkapi Untuk menjalankan tugas Yang diberikan Tuhan pada kita Sudah Coba Bapak Ibu Kurang apa selama ini Semua sudah ada Cuma belum memaksimalkan Yang Tuhan anugerahkan Pada diri kita Itulah sebabnya Setiap orang akhirnya berbeda Seolah-olah Tuhan pilih kasih Tidak Tuhan tidak pilih kasih Kitanya yang meresponnya Berbeda-beda Ada orang yang Iya ini aku mau Tuhan Begitu Ada yang begitu Ada yang Amin Aminnya cuma di mulut Jadi Anugerah Tuhan sudah dicurahkan Cuma manusianya yang Tidak mau Meraihnya Apa yang belum ada Ada semuanya sudah Tugas Tuhan pun Sudah dilakukan semua Tinggal tugas manusia ini Yang belum Dilakukan Ya Padahal Ibran 12 Satu tadi jelas Kita itu Sedang ikut perlombaan Yang diwajibkan Artinya Semua kita Ikut Perlombaan Apa itu Menjadi warga surga Itu Perlombaannya itu Menjadi warga Surga Apa itu Menanggalkan beban dan Dosa Jangan punya keinginan yang banyak Ada masalah Tenang aja Ada Tuhan Lakukan saja bagian kita Tidak bisa kaya Tidak masalah Tapi aku punya Tuhan Kaya sekali Bagus Tapi jangan untuk Hidup untuk diri sendiri Gunakan semua itu Untuk Untuk Tuhan Dunia ini gelap Dunia ini banyak orang Butuh pertolongan Jangan kita hidup Untuk diri Sendiri Alkitab menjelaskan bahwa Kristus mati Supaya kita Tidak hidup untuk Diri sendiri Tapi hidup untuk Dia Nah hidup untuk dia itu Hidup untuk Tuhan itu Melakukan segala Kehendaknya Itulah ukuran Bahwa kita Mengasih Tuhan Kalau tidak Artinya kita Tidak mengasih Tuhan Meskipun Melayani di gereja Di gereja Pelayanan itu kan Seperti pekerjaan aja Tuhan melihat hati Bapak Ibu Jadi Kalau Bapak Ibu Tidak melayani di gereja Bertugas di gereja Maksudnya Enggak masalah Tapi Tuhan Lihat hati kita Apakah Hati kita Melayani Tuhan Atau tidak Itu Beda Ya Di Matius 7 Ayat 21 sampai 23 Disitu dijelaskan Bukan orang yang memanggil Tuhan-Tuhan yang masuk Kerajaan surga Tapi yang melakukan Kehendak Bapakku yang di surga Itu Yang melakukan Makanya iman itu Jangan cuma dipikiran Melakukan Supaya Berkat itu menjadi nyata Keluar dari Hidup kita Sehingga semua orang melihat terang Dan garam Di dalam hidup kita Dan nama Tuhan Akhirnya dipermuliakan Kalau kita Pasif Tidak jadi terang Ya Warga surga itu Terang benderang Harusnya Menerangi Sekelilingnya Ini kita tidak bicara Soal duit loh Kalau uangnya banyak Memberkati banyak orang Kalau uangnya terbatas Bukan uang yang Keluar Tapi Berkat-berkat yang lain Banyak Perhatian Kalau lagi sedih Kita Kita hibur Orang tua Kita temani Jangan Orang sudah tua Terus tidak diajak Ngomong Sama anaknya Anak sudah besar Manusia itu Banyak yang meleset Menyedihkan Dunia ini Menyedihkan Tragis Anak kecil-kecil Dibesarin Besar Tidak ingat Tidak ingat orang tuanya Ya Makanya ya Kita itu harus Mengajar anak kita itu Sejak kecil Firman Tuhan Supaya Ia punya rasa Takut akan Tuhan Yang benar Sehingga Seluruh hidupnya Nanti Menjadi Warga Kerajaan surga Yang Menyenangkan Tuhan Dimanapun Kapanpun Dalam segala Perkara Kan begitu Dalam segala hal Menyenangkan Tuhan Jadi kalau Ibu-ibu Persekutuan doa Priscila begini Belajar yang benar Kan Kan ketemu Begini enak nih Banyak teman-teman Meskipun belum ketemu fisik ya Kenal gitu Enak Tapi jangan Gossip Jangan dipakai untuk itu Dipakai untuk Hal-hal yang menyenangkan Tuhan Biarlah surga itu Dimulai hari ini Jangan nanti Banyak orang berpikir Nanti surganya Iya betul Surga itu nanti Tapi dimulainya hari ini Mulai sekarang Kan kita warga surga Jadi suasana surga Dimulai hari ini Meskipun tidak bisa sempurna Di bumi ini Tapi sudah dimulai Seberapapun yang kita bisa lakukan Bayangkan kalau ada orang Yang Anaknya tidak bisa sekolah Lalu kita sekolahkan Kira-kira bagaimana perasanya Pasti Pasti ibu itu melihat Tuhan Ini dia pertolongan dari surga Sebab pertolongan dari dunia Gak ada Gak bakalan orang lain mikirin Orang lain juga Biasanya Manusia itu memikirkan dirinya sendiri Orang Kristen juga banyak yang memikirkan dirinya sendiri Meleset Padahal firman Tuhan jelas tadi itu Kristus mati Supaya kita tidak hidup untuk Diri sendiri Amin ya semua ya Masalah jangan ditakuti Masalah dilewati saja Dunia ini pasti ada masalah Siapa sih yang tidak bermasalah? Pasti Cuma kita lewati saja Nah melewati ini Kadang-kadang Banyak orang sulit Ya Karena Keinginannya banyak Kalau manusia keinginannya banyak Akan jadi sangat sulit Sulit sekali Padahal kita di bumi ini Cuma sementara Kita itu hanya musafir Pendatang di bumi Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 11 1 Petrus 2 ayat 11 Sudara-sudaraku yang kekasih Aku menasihati kamu Supaya sebagai pendatang dan perantau Kita itu merantau di bumi ini Ya musafir Kamu menjauhkan diri Dari keinginan-keinginan daging Yang berjuang melawan Jiwa Jadi gini loh Bapak Ibu Kita itu ibarat Orang yang merantau Merantau ke bumi Dari surga Merantau ke Bumi Jangan sampai di bumi Bergaul dengan orang bumi Lalu ketularan karakternya Orang bumi Karakter orang dunia Disitu dijelaskan Kamu menjauhkan diri Supaya sebagai pendatang dan perantau Sebagai musafir Kamu menjauhkan diri Dari keinginan-keinginan daging Yang berjuang melawan jiwa Nah jangan sampai ke dagingan Begitu maksudnya Ya Jadi Kalau kita Hidup sekarang ini Mustinya kalau orang mengerti kebenaran Gak ada masalah Kenapa ada masalah? Karena tidak mengerti kebenaran Tidak takut Tuhan Kalau warga surga Pasti gak ada masalah harusnya Kenapa suami istri Tidak cocok? Karena itu Memikirkan diri sendiri Kalau memikirkan kepentingan Tuhan Pasti cocok semuanya Ya Jadi sebenarnya kerajaan surga itu sudah datang Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi Tuhan yang berkata loh Sesungguhnya kerajaan surga sudah datang Sudah ada di bumi Nah sekarang ini Nah sekarang ini Kitalah yang membentuk Kerajaan surga Yang nyambung ke surga Roh kudus yang ada dalam diri kita ini Mengalir dari surga Tidak putus-putusnya Nyambung terus Oleh sebab itu Kita harus tampil sebagai anak-anak Allah Yang maha tinggi Jangan tampil sebagai anak-anak dunia Hidup kita ini tinggal Itu saja sebenarnya Sebenarnya hidup ini Tinggal satu itu Tujuannya Kita mau tampil sebagai anak Warga surga Atau warga dunia Itu aja sih Cuman Dalam Profesi kita masing-masing Sebagai umur rumah tangga Bagaimana caranya Sebagai hamba Tuhan bagaimana Sebagai Yang dagang bagaimana Semua jalurnya masing-masing Tapi semuanya warga surga Harusnya begitu Amin ya Kalau kita Menjadi warga surga seperti itu Tidak mungkin kita Stress Karena keinginan yang tidak tercapai Tidak mungkin Karena kita terima saja Aku memang begini ya Tuhan berikan Aku sekian Talentanya Ya itu saja dimaksimalkan Tidak usah ingin ini ingin itu Yang enggak enggak gitu Jadi kalau lagi Mendengar firman Dengarlah firman yang benar Jangan asal-asalan nanti Bukannya benar Malah Tersesat nanti Jangan ya Sebagai warga surga Ini banyak orang Salah mengerti loh Warga surga itu Agamawi Bukan Yang agamawi itu orang farisi Alitorat Tuhan Yesus Bukan bersifat agamawi Tapi bersifat Batinia Bukan ritual yang dipentingkan Tapi perbuatan nyata Ya Itu bedanya Jadi kita semua itu dirancang luar biasa Disetting luar biasa Cuma Ada banyak orang kehilangan Ingatan Hilang ingatan Enggak ingat dirinya warga surga Makanya nipu ke kiri Nipu ke kanan Makanya berani selingkuh Makanya berani Lihat orang membutuhkan pertolongan Berani ditolak Enggak peduli dia Itu hilang ingatan sebenarnya Kalau ingatannya Enggak hilang Aku warga surga Aku sementara di bumi Pasti lakukan gendak Tuhan Apa alasannya Enggak mau lakukan gendak Tuhan Iya kan Yang rugi siapa Kan kita sendiri Kalau enggak melakukan gendak Tuhan Tuhan enggak maksa kok Masa depan belum terjadi Kita masih punya waktu Di sisa umur hidup kita Mari kita Jalani dengan benar Di dalam Tuhan Sebab kalau kita Belajar Alkitab ya Yang Tuhan inginkan itu Cuma dua Inti dari semua Alkitab Inti dari semua Alkitab itu Cuma dua Kita harus mengasih Tuhan Dan mengasih sesama Bukan mengasih diri sendiri Kalau mengasih diri sendiri Binasa Begitu ya Jadi Sementara lagi mungkin Pandemi akan selesai nih Mungkin Karena sudah mulai Rame dan Enggak masalah kan Jadi Diringkas saja Sore ini Ibu-ibu khususnya ya Kebanyakan ibu-ibu kan ini Bapak ibu sekalian Diringkas Jadi kita hidup ini Ngapain sekarang ini Kedepan Satu Hiduplah kudus Tak berjajat Tak berjelah Itu diingatkan terus Kuduslah kamu Di dalam seluruh hidupmu Tadi itu 1 Peter 1 ayat 15 Seluruh hidup kita Harus hidup kudus Apa itu Jangan punya salah apapun Apalagi kalau disengaja Kalau gak sengaja Masih mending Kalau sengaja Berbuat salah Waduh Ya Hiduplah kudus Artinya semua itu Dipersembahkan untuk Tuhan Bagaimana kalau kita Gak hidup kudus Tapi Berdoa dengan Tuhan Gak pantas Makanya Alkitab berkata Bereskan dulu hatimu Kalau hatimu ada ganjalan Ada Masih belum beres dengan sesamamu Bereskan dulu Baru hadap aku Gitu Tuhan itu yang pertama Menginginkan kita hidup kudus Sebab setelah dikuduskan Di kayu salib Jangan buat dosa lagi Tetaplah hidup kudus Itu maksudnya Yang pertama Yang kedua Jangan berhenti belajar Firman itu Dipelajari sampai Kapanpun Tidak akan pernah habis Jangan pernah Berhenti belajar Ya Tentu saja Belajarlah pada yang benar Kan banyak yang Belajarnya gak benar Ini maaf ya Saya mesti cerita nih Ada yang kirimin Video saya Seorang gembala Terhadap jemaatnya gini Jemaatku semua Jangan khawatir Tuhan punya rencana yang indah Dalam hidupmu Kamu semua akan jadi Sultan katanya Bingung gak Ibu-ibu Semua akan jadi Sultan katanya Maksudnya Kayaraya Ini penyelewengan Alkitab ini Tuhan Yesus gak pernah Menjanjikan Kayaraya di bumi Kumpulkan harta di surga Bukan di bumi Itu bukan berarti Lalu kita di bumi Miskin aja Bukan itu Tapi jangan punya Tujuan kaya Jangan punya tujuannya Mamon Mamon itu Alat di tangan kita Cari mamon yang banyak Tapi Sebagai alat Untuk menyenangkan Tuhan Nah kalau itu oke Ya Amin ya semua Yang kedua Belajar terus Yang benar Yang ketiga Kerja keras Kalau yang masih muda Kerja keras Jangan males Gembleng karakter kita Supaya kita bisa Menjadi berkat Yang keempat Yang masih muda Usahakan kita itu Dari hari ke hari Semakin cerdas Semakin pekah Mengerti kebenaran Firman Tuhan Jadi kita bisa Merasakan Kehendak Tuhan Jadi kita bisa Bicara dengan Tuhan Tuhan pun bicara Sama kita Kalau kita pekah Seringkali manusia Gak pekah Mau mendengar hatinya sendiri Makanya gak denger Suara Tuhan Kalau kita pekah ya Kita mendengar Suara Tuhan Tuhan mau bicara Sama kita Itu Itu nyata Tapi tidak Bisa dibuktikan Secara Di laboratorium Kayak fisika gitu Banyak orang kan Percayanya Kalau sudah melihat Salah Kamu mesti Alami sendiri Nanti baru Iya juga ya Gitu Ya Di samping itu Jaga kesehatan Bapak Ibu Sekalian Sehat Umur panjang Semangat Kenapa Kalau kita sehat Umur panjang Kita punya waktu Untuk belajar Mempersembahkan hidup Kita lebih lama Punya waktu Untuk belajar Menyempurnakan diri Lebih Lama Meskipun Tidak lama-lama Banget juga Paling bedanya 10 tahun Gitu Ya Tapi itu pun Bernilai Kalau kita pakai Untuk Mencari Tuhan Kalau kita pakai Untuk Menyempurnakan diri Sehingga berkenan Bagi Tuhan Begitu Jadi di sisa umur hidup kita ini Jangan kita buang-buang Waktu lagi Banyak orang buang waktu Dari pagi Sampai malam Main game Kalau baca Alkitab 5 menit Tidur Nah itu kan buang waktu Saya aja Pengen main game Tapi gak pernah main game Sama sekali Padahal Pengen nyoba Sekali-sekali Kenapa sih orang-orang itu Kok sampai terikat Sama game Dari pagi sampai malam Pagi sampai malam Gitu Saya pengen nyobain Apa sih daya tariknya Tapi gak sempat Sampai hari ini Ya Bapak Ibu Jangan buang-buang waktu ya Waktunya Sudah singkat Apalagi Kita sudah Berusianya Kita sudah gak muda lagi Sudah Gak usah pakai Ngomel-ngomel Rewel hidupnya Gak usah deh Kita belajar yuk Hidup yang Yang sabar Yang tulus Yang belajar Yang menyenangkan Tuhan Ya Makanya Bapak Ibu ini Mesti belajar Satu lagu itu Lagu ini Mengingatkan kita terus Menyenangkanmu Menyenangkanmu Dimanapun Dan kapanpun Dalam segala perkara Menyenangkanmu Menyenangkanmu Sejak di bumi Sampai Selamanya Menyenangkan Tuhan Bapak Ibu Mulai sekarang Lagi begini Menyenangkan Tuhan Selesai meeting ini Tetap Menyenangkan Tuhan Amin ya Semua ya Amin Tuhan berkati Kita semua Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Terima kasih telah menonton